Di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, berbagai rangkaian keagamaan digelar oleh tim penggerak PKK Kota Pekalongan seperti pengajian dan Tadarus Virtual yang menjadi agenda rutin tahunan TPP KKK Kota melalui Pogja 1. Disiarkan secara langsung dari Studio 1 LPPL Batik TV, Rabu 20 April, pengajian virtual diikuti oleh seluruh kader kecamatan dan kelurahan sekota Pekalongan. Pengajian virtual kali ini membahas tentang perkara yang menggugurkan nilai ibadah oleh Kiai Haji Yashkur Mastur. Kegiatan dibuka oleh Ketua TPP KKK Kota, Inggit Soraya. Ia menyampaikan bahwa pengajian virtual dijadwalkan digelar dua kali selama bulan Ramadan dan ini merupakan gelaran kedua. Sedangkan Tadarus Virtual yang diikuti oleh para kader sudah dilaksanakan sebanyak lima kali putaran sejak awal Ramadan hingga 30 April nanti. Kegiatan hari ini sebenarnya kegiatannya dari tim penggerak PKK Kota Pekalongan khususnya di Pokja 1. Ini memang untuk Pokja 1 ini kegiatan yang memang di bulan Ramadan ini tentunya paling banyak karena kita berhubungan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa ini, kita berhubungan dengan agama di kebetulan bulan Ramadan. Ini memang rangkaian acaranya sangat banyak sekali. Nah ini salah satunya juga pada hari ini di pengajian virtual ini sudah kita laksanakan ini berarti dua kali ini. Waktu itu dua minggu yang lalu sudah dilaksanakan dan Alhamdulillah hari ini yang kedua dan yang terakhir juga di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan untuk kegiatan rutin pada bulan Ramadan kegiatan tim penggerak PKK Kota Pekalongan. Oke, ibu selain pengajian virtual kan juga ada Tadarus virtual ya, ibu? Iya, virtual. Untuk kegiatannya seperti apa, ibu? Kalau untuk Tadarus virtual ini memang kita di Pokja 1, kita bagikan juga untuk diikuti oleh kecamatan dan kelurahan, itu sendiri, kita sendiri dan untuk tim penggerak PKK Kota ini juga ada Tadarus virtual sendiri. Dan Alhamdulillah ini sudah kita di putaran kelima untuk yang PKK Kota ini juga termasuk mudah-mudahan untuk terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya.